Anda kembali menyaksikan Kompas Petan di Kompas TV Independen Terpercaya. Sudara polisi menetapkan pimpinan FVI Rizik Syihab sebagai tersangka tunggal kasus kerumunan masa yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Penetapan Rizik sebagai tersangka tunggal ini diambil polisi setelah sebelumnya Polda, Jawa Barat melakukan gelar perkara pada 17 Desember lalu. Penetapan ini menurut polisi juga berdasar keterangan saksi dan bukti petunjuk yang telah dikumpulkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi berencana untuk memeriksa Rizik Syihab yang saat ini sudah ditahan di Polda, Metro Jaya. Kasus ini sendiri sekarang ditangani oleh Baris Krim Polri. Kami kutip dari detik.com, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brejen Andri Rian Jayadi mengatakan hasil gelar perkara Polda, Jawa Barat tanggal 17 Desember hanya menetapkan MRS sebagai tersangka. Menanggapi keberadaan FI sebagai organisasi yang tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengatakan secara normatif organisasi FI tidak ada. Yakut juga membantah kabar media sosial yang menyebutkan Presiden akan membaharkan FI sebagai organisasi karena menurutnya memang sudah tidak lagi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ini kalau bicara FI, FI itu tidak ada belah atau tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau disebut FI ini tidak ada sekarang ini, FI itu tidak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Mereka tidak melakukan perpanjangannya tidak diperpanjang itu ya, SKT-nya. Nah, selanjutnya terdapat banyak-banyak yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Jadi secara norma ya tidak ada. FI itu jadilah kalau bicara FI, yang mana dulu nih FI? Dan begitu, karena kita cek dulu. Itu saya kira begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.